Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga pada bagian hari ini kalian semua dalam keadaan sehat Sehingga selalu tetap semangat dalam belajar Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9 Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai Marilah sama-sama kita membaca pasmala Bismillahirrohmanirrohim Pada bagian hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang globalisasi Materi yang akan kita bahas yaitu Satu, upaya menghadapi globalisasi di berbagai bidang Dua, sikap kritis dalam menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi Untuk memperkokoh kehidupan bangsa Ada pun tujuan pembelajaran Satu, peserta didik mampu menumbuhkan sikap kritis menghadapi berbagai bentuk globalisasi dalam berbagai bidang secara tepat Dua, peserta didik mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi sikap kritis menghadapi perubahan sosial budaya di tengah globalisasi Globalisasi dapat dipandang sebagai tantangan atau justru sebagai kesempatan Kedua pandangan tersebut tergantung pada cara setiap individu untuk menyikapi fenomena globalisasi Ada pun kesempatan yang terbuka melalui globalisasi diantaranya kemudahan memenuhi kebutuhan hidup Akses informasi dan kesempatan memasarkan hasil produksi secara global A, upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya Globalisasi dapat berpotensi melunturkan budaya lokal Oleh karena itu, masyarakat harus lebih selektif dalam memilih budaya luar yang sesuai dengan kebudayaan lokal B, upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi Alat transportasi modern dan cepat dapat membantu mobilitas manusia Faktor kecepatan menjadi pertimbangan dalam memilih alat transportasi Oleh karena itu, alat transportasi lokal yang dianggap kurang modern menjadi tersisi Nah, berikut upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang transportasi Satu, memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu Dua, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu hasanah budaya bangsa Tiga, menggunakan alat transportasi sesuai kebutuhan dengan meminimalisasi pencemaran lingkungan C, upaya menghadapi globalisasi pada bidang ekonomi Pada dasarnya, terdapat negara-negara yang pro dan kontra terhadap globalisasi ekonomi Negara yang pro terhadap globalisasi adalah negara-negara Mampu atau negara-negara maju yang memiliki perekonomian yang sangat kuat Ada pun negara yang kontra yaitu negara yang memiliki sumber daya alam melimpa Tetapi, kualitas SDMnya atau sumber daya manusianya disini melimpa Upaya yang harus dilakukan adalah Salah satunya, yaitu satu, menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten dan kompetitif Serta mempunyai kemampuan dalam menghadapi globalisasi Dua, mendorong pengusaha lokal khususnya pengusaha kecil yang menengah dan menengah untuk berkompetisi secara sehat D. Upaya menghadapi globalisasi di bidang IPTEC Salah satu, upaya menghadapi globalisasi di bidang IPTEC dapat dilakukan dengan menyaring informasi yang baik dan bermanfaat Upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang IPTEC Salah satunya, yaitu satu, berkompetisi dalam kemajuan IPTEC Dua, meningkatkan prestasi di bidang IPTEC Tiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang IPTEC Empat, mengedepankan orientasi pada masa depan Lima, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern agar tidak tertinggal dari negara lain E. Upaya menghadapi globalisasi pada bidang komunikasi Komunikasi dalam kehidupan masyarakat memegang peranan yang sangat penting Penggunaan alat komunikasi sebaiknya memperhatikan sisi manfaat Penggunaan alat komunikasi secara tidak bijak dapat menimbulkan dampak negatif Nah ini adalah upaya untuk menghadapi globalisasi pada bidang komunikasi Satu, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan Dua, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi sesuai fungsi dan kebutuhan Tiga, memilih informasi dengan tepat Dan bijak dan tidak mudah terpengaruh berita kuat Dua, sikap kritis dalam menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi untuk memperkokoh kehidupan suatu bangsa Masyarakat harus bersikap kritis dan selektif dalam menghadapi globalisasi Sikap kritis diperlukan sebagai wujud kepedulian sosial terhadap permasalahan yang muncul akibat globalisasi Masyarakat tidak perlu tertutup dengan berbagai hal baru yang tersebar melalui arus globalisasi Masyarakat hanya memerlukan sikap selektif dalam menghadapi setiap perubahan sosial yang terjadi Nah, sikap kritis yang perlu dikembangkan sebagai upaya untuk memperkokoh jati diri Suatu bangsa adalah sebagai berikut Yang pertama, menanamkan dan mengamalkan ajaran agama Dua, memperkuat jati diri suatu bangsa Tiga, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila Empat, menumbuhkan semangat nasionalisme Lima, memegang teguh nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat Enam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya Tujuh, meningkatkan wawasan kebangsaan Nah, itu tadi semua anak-anakku Pembelajaran pada pagi hari ini Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini Marilah sama-sama kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!